Pembayaran tahap pertama pada akhir Maret 2020 ditujukan pada polis yang sudah jatuh tempo. Hal itu dikarenakan keterbatasan dana pembayaran pada polis tersebut relatif kecil. Heksana mengatakan pembayaran pada akhir Maret 2020 tersebut untuk membuktikan kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban permasalahan jiwa seraya. Ada pun total polis yang dibayarkan senilai 470 miliar rupiah. Oke langsung saja ya, jadi yang kita lakukan pembayaran adalah kepada polis yang sudah jatuh tempo dan sudah diverifikasi. Jadi untuk tahap pertama ini karena terbatasnya dana maka pembayaran dilakukan pada pemukang polis tradisional yang relatif kecil-kecil. Dan ini menunjukkan bukti kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban jiwa seraya. Jadi benar tadi yang disampaikan kira-kira sekitar 470 miliar. Ia menambahkan dana tersebut bersumber dari likuidasi aset-aset yang masih bisa digunakan. Selain itu, terkait penjualan aset selenai Tone Square menurutnya masih dalam proses. Dan itu bersumber dari likuidasi aset-aset finansial yang masih bisa kita likuidasi. Citos masih dalam proses ya. Citos masih dalam proses dan Citos itu diminati oleh BUMN yang lain. Jadi hanya antar BUMN saja. Sekarang dalam proses. Jadi yang kita pakai untuk membayar kali ini adalah dari aset-aset yang masih bisa kita likuidasi. Terima kasih telah menonton!